Hari pertama KTT ASEAN ke-43 menghasilkan sejumlah keputusan dan pembahasan dalam deklarasi pimpinan negara-negara ASEAN. Lalu apa saja keputusan dan juga pembahasan yang didiskusikan dalam forum telah berkabung bersama kami reporter Halo Indonesia Andrew Papahan dan juru kamera Muhasin Jalar dari Jakarta Convention Center Senayan. Baik, silakan Andrew dengan laporan Anda. Ya Akbar dan pemirsa, betul sekali ada sejumlah keputusan dan juga hasil pembahasan dari hari pertama KTT ASEAN yang diselenggarakan pada 5 September 2023 lalu di Jakarta Convention Center di tempat saya berada saat ini. Baik itu keputusan atau hasil diskusi untuk negara ASEAN maupun negara mitra wicara dan negara Indo-Pasifik. Nah, saya akan memulainya dari negara kawasan ASEAN terlebih dulu. Di sini Presiden menekankan untuk mengutamakan kesetaraan sebagai nilai yang menjadi penguat untuk menguatkan ASEAN agar bisa tetap stabil di tengah gejolak ekonomi, kemudian di tengah geopolitik yang saat ini masih sangat dinamis dan juga di tengah rivalitas negara-negara maju. Kemudian dalam rapat pleno, Presiden Joko Widodo juga menyampai kepada para pimpinan ASEAN untuk memiliki atau mempunyai strategi taktis yang memiliki jangka panjang tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, namun memiliki jangka panjang hingga 20 tahun ke depan atau bisa mencapai di tahun 2045 mendatang. Kemudian KTT hari pertama juga melangsungkan proses penanda tanganan atau deklarasi yang memuat visi besar masyarakat ASEAN 2045 termasuk strategi ASEAN dalam membuat keputusan cepat ketika menghadapi berbagai kondisi kritis seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yaitu adanya gejolak ekonomi, kemudian geopolitik yang masih sangat dinamis sampai saat ini dan juga rivalitas dari negara-negara besar. Kemudian Presiden juga membuka acara ekonomi bernama ASEAN Indo-Pasifik yang merupakan agenda yang mempertemukan antara pebisnis dengan pemangku kebijakan, pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah. Hal ini adalah komitmen ASEAN untuk mengimplementasikan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik yang diinisiasi juga atau digagas oleh negara kita Indonesia pada tahun 2019 yang tentunya juga bertujuan untuk mempertumbuhkan atau mengembangkan sektor ekonomi di sektor kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Bentuk implementasinya adalah dengan mengundang dua negara Indo-Pasifik, yaitu adalah Bangladesh dan negara kepulauan Cook. Di sini akan dibahas pentingnya menjalin atau membangun konektivitas antara negara Indo-Pasifik, yaitu Bangladesh dan negara kepulauan Cook dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, ketahanan, kemudian keuangan, stabilitas, pasokan pangan, dan berbagai aspek lainnya di wilayah regional maupun di wilayah Indo-Pasifik. Presiden Joko Widodo juga memimpin retreat session. Dalam hal ini Presiden menyoroti belum maksimalnya lima poin konsensus untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di negara Myanmar. Untuk itu Presiden Joko Widodo menekankan kembali kepada para pemerintah atau presiden-presiden yang hadir dan juga para negara mitra untuk melakukan implementasi lima poin konsensus dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar. Karena sampai saat ini konflik di negara Myanmar belum selesai dan membuat warga di sana sangat menderita. Ada beberapa poin penting yang Presiden tekankan kepada kepala-kepala negara yang hadir dalam rapat tersebut. yaitu adanya dialog yang bersifat inklusif ke negara Myanmar kemudian menghentikan penggunaan senjata, kekerasan, dan melakukan distribusi bantuan kemanusiaan. Poin-poin yang dibahas kemudian akan disepakati bersama kemudian akan dibuat ke dalam sebuah dokumen dan dokumen tersebut nantinya juga akan dipublish atau dipublikasikan di akhir KTT ASEAN ke-43 yaitu di hari Kamis 7 September 2023. Untuk agenda hari ini sebetulnya ada begitu banyak sekali agenda dan pertemuan dari berbagai kepala negara karena KTT ASEAN ke-43 ini tidak hanya dihadiri oleh 11 negara anggota ASEAN namun ada 9 negara mitra wicara. Beberapa diantaranya ada Kanada, Amerika Serikat, kemudian ada Tiongkok, dan Jepang. Nah, dari keempat negara yang saya sebutkan tadi mereka akan melakukan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN yang kemudian akan dilakukan secara bergantian. Kemudian akan dilanjutkan pula dengan agenda ASEAN plus 3 summit yaitu agenda pertemuan negara-negara ASEAN dengan 3 negara tambahan yakni adalah Korea Selatan, Jepang, dan juga Tiongkok. Dan pagi tadi ketika saya hadir di JCC atau Jakarta Convention Center tadi sudah berlangsung KTT ASEAN Jepang ke-26 agendanya membahas tentang Green Infrastructure and Resilience Supply Chain atau infrastruktur hijau dan ketahanan rantai pasokan. Nah, agenda hari ini nanti rencananya akan ditutup dengan gala dinner atau jamuan makan malam yang diselenggarakan di hutan kota GBK dari Indonesia sebagai tuan rumah KTT ke-43 ASEAN. Sementara itu yang bisa kami laporkan dari JCC. Kembali ke Akbar di studio. Baik, terima kasih, Andrew, dengan laporan Anda dan juga juru kamera muhasin jalan dari JCC Senaya, Jakarta. Terima kasih.